Tapi saya takut pisau itu akan menyakiti Layla. Tabeb, dengar itu bingung. Kenapa kita si Layla? Bagaimana kau yang dibedah? Bukan si Layla, badan kau yang dibedah. Nah justru itu, Tabeb. Layla itu ada di setiap bagian tubuh saya. Dia ada di aliran darah saya. Anda akan menyakitinya. Kalau Anda membedah saya, Anda bisa menyakitinya. Saya tidak mau. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan menceritakan sebuah kisah cinta. Nah wak, romantis sedikit lah kita malam ini ya. Jadi cerita yang akan aku ceritakan ini adalah sebuah kisah rakyat dari tanah Arab yang begitu terkenal sampai dikisahkan secara turun-temurun wak. Dan telah dialibahasakan ke dalam berbagai bahasa lainnya. Dan kisah ini bernama Layla dan Majnun. Pasti kalian pernah dengar kan? Namanya aja tapi kisahnya nggak tahu. Sama kayak aku pertama kali. Nah jadi wak, kisah Layla Majnun ini adalah kisah sepasang kekasih yang berakhir tragis wak. Kisah ini sebetulnya sudah dikenal di Persia. Nama lamanya Iran. Pada abad ke-19. Eh ke-19 pula ke-9. Tapi wak, kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga. Asal Azerbaijan di abad 12 yang bernama Nizami Ganjavi wak. Nizami Ganjavi ini nama penanya. Nama aslinya adalah Jamaluddin Ilyas bin Yusuf bin Zakiya. Nah setelah Nizami memang ada wak, beberapa versi berbeda tentang Layla Majnun yang memang ditulis ulang oleh para penulis lainnya. Nah terus kebenaran tentang cerita ini memang juga masih menjadi perdebatan wak sebenarnya. Ada yang percaya bahwa cerita Layla Majnun ini nyata, tapi ada juga yang percaya bahwa cerita ini tuh hanya sekedar fiksi belaka aja. Dan aku disini gak akan ngebahas soal benar atau tidaknya ini wak ya. Aku disini hanya ingin menceritakan kisahnya aja gitu ya. Nah jadi gimana cerita romantis Layla Majnun ini? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Jadi wak cerita cinta ini adalah tentang seorang lelaki bernama Kayas bin Mulawah yang mencintai seorang perempuan bernama Layla Al-Amiryah wak. Nah Kayas ini dikenal sebagai pemuda yang tampan, pintar, terpandang di sukunya dan juga digadang-gadangkan akan menjadi penerus kepala suku nantinya. Nah sedangkan si Layla wak dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat cantik dan juga berasal dari suku terhormat. Nah kaya sama Layla ini adalah anak kepala suku dari dua kabilah yang berbeda wak. Jadi memang sama-sama berasal dari keluarga hebat mereka ini. Nah terus kok judulnya Layla Majnunan? Harusnya kan Alayla Kayas. Nah jadi wak Majnun itu adalah julukan yang memang diberikan kepada kaya sini. Majnun sendiri artinya adalah orang yang gila karena cinta. Kalau sekarang tuh dikenal dengan sebutan apa kawan? Pintar kalian-klian yang jawab ya. Nah balik lagi nih ya terus kenapa nant kok bisa dia dapat julukan Majnun? Nanti aku ceritakan. Nah terus wak si kaya sini pun disekolahkan di sekolah elit ya semacam sekolah unggulan lah gitu di masanya. Dan di sekolah inilah Kayas pertama kali bertemu sama Layla. Pas Kayas pertama kali ngeliat si Layla kan. Kayas langsung jatuh cinta wak. Kayas ini langsung seperti orang yang memang kehilangan kesadarannya gitu lah. Layla pun juga kayak gitu langsung suka juga pas ngeliat si Kayas ini. Jadi kalau nanti di kelas tuh wak ya mereka sering ngelirik-lirikan, pandang-pandangan, curi-curi pandang lah gitu. Dan Kayas ini wak selain dia pintar tampan, dia ini juga pintar membuat syair-syair yang indah. Nah karena inilah si Layla tuh makin jatuh cinta kali sama si Kayas. Karena Kayas terus menerus menulis puisi yang memang memuji dan mengagungkan Layla wak. Kayas bahkan tidak segan tuh membacakan puisi yang dia buat di depan orang-orang. Dan salah satu puisi pertama Kayas yang dibuat untuk Layla tuh tertulis kayak gini. Aku ambil seputeng-seputeng aja ya. Kalau kalian mau lengkapnya kalian tengok lah di Google. Ini aku ambil yang aku rasa paling romantis kali tuh ya. Dia tulis kayak gini. Wahai Layla, cinta telah membuatku lemah tak berdaya. Mereka mengatakan aku telah tersesat. Mana mungkin cinta menyesatkan. Bagiku cinta adalah keindahan. Yang membuat mata tak bisa terpejam. Semuda mana yang bisa selamat dari aku cinta. Mantap kali ada itu isinya ya. Dan selain syair yang aku bacakan barusan wak. Masih banyak lagi tuh syair-syair yang memang dituliskan sama Kayas untuk Layla. Dan Layla pun juga beberapa kali sempat membalas nih syairnya si Kayas. Kok balas-balasan syair? Oh mantap. Romantis sekali. Nah terus wak di saat itu hubungan mereka pun menjadi semakin terlihat lah sama orang-orang banyak lah ya kan. Dua orang anak dari keluarga terpandang. Pacaran kemana-mana. Berduaan terus. Akhirnya jadi gosip tuh wak waktu itu. Bukan di ketempel relationship goal sama mereka kayak sekarang. Bukan. Jadi hubungan orang. Sampai akhirnya gosip itu pun sampe lah di telinga bapak isi Layla. Nah ayahnya Layla pada saat itu langsung merasa bahwa nama baik keluarganya ini sudah tercemar dan dianggap meruntuhkan lah gitu kehormatan keluarga atau kehormatan sukunya. Dan untuk mencegah adanya omongan-omongan lain wak Layla pun tidak diizinkan untuk bersekolah lagi sama bapak. Layla harus di rumah aja. Jelas lah Layla tidak bisa membantah perintah orang tuanya ini kan. Bepisah mereka. Akhirnya. Nah setelah berpisah ini wak karena inilah kegilaan Kayas ini dimulai dan dia barulah disitu mendapatkan julukan Macnun. Nah mulai sekarang aku sebut Kayas jadi Macnun wak ya. Jadi di saat mereka ini sudah terpisah syair tentang kesedihan pun semakin banyak ditulis Macnun wak. Kemana Macnun pergi dari mulutnya hanya keluar nama Layla, Layla, dan Layla. Dan salah satu syair kesedihannya bunyinya kayak gini. Orang tuanya mengancam dengannya jahat. Tidak ada lagi harap pertemuan. Ayahku dan ayahnya sesak dada dan sakit hati mereka. Bukan karena apa-apa. Hanya karena aku mencintai Layla. Mereka menganggap cinta adalah dosa. Padahal hatiku telah menjadi tawanannya. Dan dia juga merindukanku. Katakan padaku siapa orangnya yang bisa bebas dari penyakit cinta. Nah siapa wak? Siapa yang bebas dari penyakit cinta? Aduh berat kali tuh. Nah karena kesedihan yang mendalam ini setelah beberapa lama Macnun seperti orang yang tidak terawat wak. Dia sering gak pake baju pas keluar dari rumahnya tuh rambutnya gondrong, aca-acaan. Tapi walaupun Macnun sudah terlihat seperti orang gila nih wak ya. Banyak orang yang mengerumuni dia. Dia jejenak. Bukan. Orang mengerumuni dia karena semuanya tuh pada nunggu syair-syair indah yang akan ditulis oleh Macnun wak. Jadi memang pada suka tuh orang-orang di sana ngedengerin syairnya Macnun wak. Dan di saat itu juga Macnun mulai mencari cara untuk bisa bertemu dengan Layla wak. Bahkan dia rela menyamar jadi kambing. Biar kalian tahu. Jadi kambing. Dan dia nanti berjalan di antara kambing-kambing gitu wak. Untuk bisa melintasi kediamannya si Layla. Hmm jadi kambing. Dan selain itu Macnun ini juga pernah rela menyamar sebagai pengemis. Dan juga pernah menyamar sebagai pembantu perempuan. Agar bisa kembali menatap Layla aja. Nggak usah ngobrol. Natap aja tuh ha. Natap aja cukup buat Macnun wak. Bahkan di saat Macnun ini cuma lihat rumah Layla aja nih ha. Dia tuh udah senang kali. Sampai ada ceritanya nih wak ya. Dimana Macnun ini sampai nyium-nyium. Cium-ciium rumahnya si Layla. Betul nyium tembok Macnun tuh. Dan waktu itu syair yang ditulisnya waktu nyium tembok tuh dia bilang apa? Aku berjalan melintasi rumahnya Layla. Aku cium dinding itu. Dinding itu. Semua sudut-sudut rumah di titik-titiknya aku cium. Cinta di dadaku bukanlah untuk dinding rumah. Namun cinta pada siapa yang tinggal di dalamnya. Kata dia. Jadi saking sayangnya kali. Saking cintanya kali Macnun ini sama si Layla wak. Sampai rumahnya Layla pun diciumin sama dia. Nah selain cerita Macnun ini nyium rumahnya Layla wak. Ada juga cerita lain ini nih. Jadi pernah ini ya suatu ketika kan. Di rumahnya Layla itu lagi diadakan pesta. Semua warga desa pun diundang wak. Macnun waktu itu gak diundang. Dia nyusup masuk ke dalam rumahnya Layla. Nah terus waktu udah masuk dia tengok tuh. Oh ada orang-orang lagi ngantri. Ngantri mau ambil makanan ya kan. Terus dia tengok lagi si Layla lah yang bertugas untuk menghidangkan makanan satu persatu ketamu bapak ya tuh wak. Lalu Layla. Macnun pun tanpa pikir panjang dia ikut ngantri wak. Dengan harapan dapat bertatapan dengan si Layla tuh. Meskipun cuma bentar jadi lah. Satu persatu Macnun melewati antrian kan. Sampai akhirnya Macnun pun berdiri lah di depan si Layla. Macnun ngasih lah piringnya ke Layla kan. Tapi di luar dugaan wak. Bukan senyum yang diterima sama si Macnun ini. Bukan pula kata-kata mutiara dari Layla. Bukan. Kalian tau apa yang dilakukan sama si Layla? Layla ambik piringnya Macnun. Hempaskannya ke lantai. Nah seluruh keluarga Layla yang sedari tadi memperhatikan adegan itu pun langsung begorak gembira. Akhirnya si Layla menyerah juga sama si Macnun. Dia udah gak suka lagi sama si Macnun kayak gitu. Nah tapi wak di antara kerumunan orang itu ada tuh seseorang yang melihat ekspresinya si Macnun. Waktu dilempar piring itu sama si Layla Macnun tuh gak marah gak ngaget. Dia malah senyum ketengok sama orang. Kok senyum pula si Macnun ini? Nah karena penasaran kan orang tuh pun langsung lah pigi nyamperin si Macnun. Ditanya wak kok kok malah senyum? Kok tuh baru dipermalukan loh sama keluarga si Layla? Sama semua warga kampung lagi? Kok dimana senyum pula? Kenapa muka aku masih bisa senyum? Kata si orang ini. Lah? Kapan saya dipermalukan? Kok salah paham? Kata Macnun wak. Kok salah paham gimana nih? Tadi waktu si Layla pecahkan piring aku tujuannya itu cuma satu wak. Supaya aku bisa ikut antrian lagi. Kalau aku ikut antrian lagi aku bisa ketemu lagi lah. Bisa berlama-lama kan bisa lembaman udah. Itu kata lah sweet kali kau Macnun. Cari-cari cara pula mereka biar bisa lebih lama pandangan wak nih ya. Nah terus ada lagi nih cerita lucu juga. Tapi agak kereceh juga ini sebenernya. Nah jadi gini wak setelah mereka berpisah itu. Macnun ini jatuh sakit ceritanya wak. Maksudnya berpisah disini tuh gak bisa tetap-tetapan ya by the way. Bukan berpisah tempat. Gak bisa tetap-tetapan. Kan bisa berdua terus ya kan. Nah jatuh sakit lah ini si Macnun. Badannya lemah, suhu tubuhnya semakin tinggi wak. Akhirnya sama kawan-kawannya Macnun dibawalah dia ke tabib ya kan. Nah waktu itu tabib yang nyoba ngobatin si Macnun ini menyarankan untuk melakukan tindak bedah. Karena ternyata ada infeksi wak di tubuhnya si Macnun. Ada darah yang memang harus dikeluarkan untuk bisa menurunkan suhu tubuhnya. Nah tapi waktu itu Macnun langsung menolak. Jangan. Jangan melakukan bedah terhadap saya. Saya tidak mau dibedah. Tabib jadi bingung. Kok kau takut pula dibedah? Padahal selama ini kau keluar masuk hutan sendiri macen aja. Kok gak takut? Apalagi binatang buas gak takut. Kau ini kenapa sama pisau bedah yang kau takut? Kalian tau si Macnun ini bilang apa? Tidak. Bukan pisau bedah itu yang saya takutin. Tapi saya takut pisau itu akan menyakiti Layla. Tabib dengar itu bingung. Lanya gak kritis si Layla macam mana? Saya kan kau yang dibedah. Bukan si Layla badan kau yang dibedah. Nah justru itu Tabib. Layla itu ada di setiap bagian tubuh saya. Dia ada di aliran darah saya. Anda akan menyakitinya. Kalau Anda membedah saya. Anda bisa menyakiti. Saya tidak mau. Macam lagu mistikus cintanya dewa ya. Inilah definisi mistikus cinta itu. Ketika jiwamu merasuk ke dalam aliran darahku dan merasuk diku. Wah udah termasuk dalam aliran darahku. Tidak mau dibedah padan jalan sakit. Jadi memang kayak segila itu wak si Macnun ini sama si Layla itu wak. Siapa sebu? Enggak jangan bilang. Enggak kalian yang bilang. Sesayang itulah secinta itu dia sama Macnun. Eh sama Layla wak. Nah sampai akhirnya bapaknya Macnun ini pun gak tegal lah. Nengok keadaan anaknya kan lagi dimabuk cinta ini. Sakit-sakitan terus kok. Akhirnya ayahnya berkata sama Macnun. Baiklah nak. Kalau memang betul kok cinta kali sama si Layla. Akanku lamar Layla ke ayahnya. Untuk. Macnun dengar itu langsung lah. Bahagia kali. Wah senangnya bukan kepalang deh. Dah singkat cerita. Macnun pun beserta ayahnya. Pigilah ini kan ke rumahnya Layla. Senang deh aku lamar Layla. Sampai saat itu ayahnya Macnun pun berkata. Wahai ayah Layla. Aku datang kesini untuk melamar anakmu untuk anakku. Kau minta apa saja akan saya penuhi. Syarat apa saja pasti bisa saya penuhi. Termasuk seandainya nyawaku yang menjadi taruhannya. Segitu niatnya mereka ini datang melamar Layla ini wa'am. Tapi sayangnya walaupun ayahnya Macnun ini sudah menawarkan nyawanya loh. Untuk ditukarkan biar anaknya bisa dinikah sama anak dia. Ayah Layla menolak lamaran mereka. Ditolak ayah Layla ngomong apa. Siapa saja boleh menikahi anakku kecuali putramu. Mana ada orang tua yang merelakan. Anaknya dinikahi oleh orang gila macam dia. Mana ada orang tua yang merelakan. Anaknya dinikahi oleh pemuda yang tidak waras. Udah jelas-jelas anak itu jadi kayak gitu perkara anakmu bapak. Nah mendengar jawaban dari ayahnya si Layla Macnun. Macnun hancur kali hatinya wa. Macnun langsung tenggelam dalam kesedihan lagi. Dan mulai dari sini mulai waktu setelah melamar ini ya. Macnun mulai menyepi menjauhi dari keluarga. Eh menjauhi pula menjauh dari keluarga. Menjauh dari masyarakat dan hidup di padang pasir. Dah hidup padang pasir deh. Setiap hari hidupnya jadi padang pasir aja wa. Di bebatuan di gua-gua. Dan untuk mengobati rasa sakit dan kesedihannya itu. Dia pun mulai membaca puisi berkeliling-keliling di daerah terpencil. Semakin lama Macnun pun semakin terkenal. Dan selalu dicari nih karena syair-syairnya yang indah. Sedangkan di saat itu keluarganya Layla yang lebih mempertimbangkan harga diri. Dan tidak tahan merasa malu tuh wa ya. Akhirnya mereka pun pergi menjauh. Makin bertambah lagi lah itu banyak syair kesedihan yang ditulis sama si Macnun. Macnun menyendiri. Keluarga Layla pun pindah juga. Yalah makin jauh lah dia sama Layla. Tapi wa hidup jauh dari kerumunan orang ini tidak membuat Macnun ini sendiri sebenarnya. Karena diceritakan hewan-hewan yang ditemui si Macnun sepanjang pengasingannya itu. Jadi jina sama dia wa. Jadi jina. Bahkan kabarnya wa sampai anjing, ular, macan, binatang-binatang buas. Kalau dia dekat sama si Macnun jadi jina. Jadi kalau ada Macnun ya biasanya nanti akan ada binatang buas yang berkumpul di sekelilingnya wa. Kok bisa nak? Bukan dimakan ya si Macnun? Enggak wa. Nah jadi ini penjelasan dari Nizami si penulis tadi wa. Orang yang jiwanya diliputi oleh cinta. Siapapun yang dekat dengannya akan senang. Termasuk binatang-binatang. Nah berbeda nih sama orang-orang yang jiwa ya penuh kebencian. Jangankan ngobrol-ngobrolnya dengan muka ya malas kita kan. Haungwa yang gak enak. Nah karena memang si Macnun ini ya walaupun memang dia lagi berlalu-lalu dalam kesedihan. Tapi jiwanya dipenuhi sama rasa cinta. Hewan-hewan pun jadi senang juga dekat sama dia wa. Ya kayak gitu menyelesaiannya. Kita balik lagi ke ceritanya. Nah sampai akhirnya wa pernah lah satu hari Macnun ini mendapatkan kabar bahwa ayahnya sudah sakit-sakitan. Dan memintanya untuk Abisa pulang kembali ke desa untuk menjalani kehidupan yang normal. Dan pada saat itu Macnun memang pulang. Tetapi dia sujud di kaki ayahnya. Memohon maaf bahwa dia tidak bisa lagi menjalani kehidupan normal lagi. Dan dia mengatakan rencananya setelah ayah sudah sehat Macnun akan balik lagi ke padang pas. Ayahnya Macnun yang tidak menyerah akhirnya menyatakan satu permintaannya. Dia berkata ya sudah kalau begitu. Gak apa-apa tapi kau tolong kabulkan permintaanku yang terakhir. Apa ayah? Ayo kamu ikut ayah naik haji. Nah di bayangan ayahnya wa semoga aja nanti di mutkah Macnun ini bisa berdoa untuk bisa melupakan Layla gitu. Nah disini ada lagi nih sedikit cerita lucu nih wa ya. Jadi akhirnya naik haji lah ini kan Macnun sama ayahnya. Nah pada saat naik haji ini disaat Macnun sedang kusuk melakukan ibadah haji. Tiba-tiba ada orang di sebelahnya mengucapkan kata Layla. 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 Gitu. Nah Macnun pada saat itu sudah mulai konsen ibadah langsung buyar lagi nih wa. Dia penulis air lagi waktu itu bunyinya gini. Seseorang memanggil-manggil namamu saat kami berada di lereng Bukit Mina. Lelaki itu tidak tahu betapa sucinya namamu. Mengapa ia memanggil nama Layla dengan seenaknya? Apakah ia tidak tahu dengan menyebut namamu? Berarti ia telah menerbangkan seekor burung yang bersarang di hatiku. Orang nyebut nama dia gak boleh wa? Boleh. Dan setelah melakukan ibadah haji itu dikabarkan juga usaha ayahnya agar Macnun ini melupakan Layla gagal. Total gak bisa walaupun Macnun ini udah pergi haji. Dia masih belum juga berhasil melupakan Layla wa. Malah Macnun makin lagi merindukan Layla. Semakin banyak lagi syair yang ditulis buat si Layla. Nah terus si Layla gimana kabarnya selama ini wa? Nah jadi wa disaat kecintaannya Macnun ini semakin menjadi-jadi syair yang dia tulis ini pun selalu lah terdengar sampai ke telinganya keluarga Layla. Dan gara-gara itu aja keluarga Layla ini makin muarang, makin gelisah lagi mereka wa. Bahkan ada keluarga Layla yang mengancam akan menghilangkan nyawanya Macnun wa. Dan dari sinilah muncul syair protes dari Layla. Layla ini ingin menunjukkan bahwa bukan hanya Macnun aja yang galau, aku pun galau. Cuma Layla ini memang gak terlalu vokal kali kayak si Macnun. Nah Layla buat lagi syair ya kan dia tulis gini. Aku bermimpi dalam tidurku, hidupku bersama dia. Demi Allah hampir saja aku gila karena memikirkan. Kaumku mengancam, jika aku tak berhenti menyebut namanya maka darahnya akan tumpah. Bunuhlah aku dan biarkan dia. Setelah nyawaku melayang janganlah kalian hina dia. Cukuplah apa yang ia derita karena cinta. Itu kata Layla. Jadi memang Layla ini yang galau juga. Cuma ya dia kan gak bisa sebebas Macnun gitu ngomongnya ya kan. Apalagi dia udah bawa pindah sama bapak. Nah melihat Layla ini tidak juga kunjung bisa melupakan Macnun. Akhirnya ayah Layla ini memaksanya untuk menikahi pria lain. Dan pria lain itu bernama Ibn Salam wa. Meski hatinya si Layla ini menolak. Tapi waktu itu Layla terpaksa mengiakan permintaan ayahnya karena dia tuh gak tega membawa aib bagi keluarganya wa. Sudah nikah. Dan kabar pernikahan Layla ini pun sampai ke telinga Macnun. Dikabarkan waktu itu si Macnun langsung pingsan berhari-hari wa. Pingsan Macnun makin galau lagi dia menangis merata api hidupnya berhari-hari dan memilih. Menyendiri di dalam gubuk kecilnya di atas bukit sana wa. Tapi wa satu yang Macnun tidak ketahui. Macnun ini tidak pernah tahu bahwa Ibn Salam tidak pernah berhasil. Sekalipun menyentuh Layla. Apalagi menjabah kesuciannya Layla. Gak pernah. Meski Layla tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya Ibn. Layla tidak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada suaminya. Layla di saat itu masih tetap berharap akan bisa bertemu dengan Macnun lagi. Maka dari itu dia menjagalah kesetiaannya hanya untuk Macnun. Eyalah. Nah terus wa bertahun-tahun kemudian kedua orang tuanya Macnun pun meninggal dunia. Nah mengetahui hal ini Layla berniat wa mengirimkan kabar tersebut kepada Macnun. Nah karena gak bisa pergi ke sana Layla pun akhirnya bertemu dengan seorang pria tua yang berkata bahwa dia ini sering bertemu sama Macnun di gunung pasir. Layla pun langsunglah memohon kepada bapak itu untuk bisa menyampaikan pesan kepada Macnun. Bapak itu pun akhirnya menyetujui permintaan Layla. Nah pada suatu hari bapak tua itu pun kembali nih menemukan Macnun. Dia pun langsunglah memberitahukan kabar duka tentang orang tua Macnun. Dengar itu Macnun pun makin lebih tersiksa lagi. Tepuruk dia menyesal. Dan kemudian Macnun bersumpah akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang pasir itu. Nah terus wa beberapa tahun setelahnya Ibnu Salam pula yang dikabarkan meninggal dunia. Suaminya Layla meninggal. Layla pun terisak nangis terseduh-sedua. Tapi bukan karena menangisi kepergiannya Ibnu Salam. Bukan. Akan tetapi dia menangis karena lelah menahan kerinduan. Ingin bertemu Macnun. Kenapa? Karena wak ternyata dalam tradisi sukunya Layla ini diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya. Selama dua tahun penuh tanpa menemui orang lain sekalipun. Layla gak terima wak jika dia ini harus nunggu dua tahun lagi untuk dapat bertemu sama Macnun. Layla sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun sama Macnun. Dia udah sabar nunggu dipindahkan. Dia udah sabar menjalani pernikahannya. Suaminya udah meninggal harus udah bisa bertemu dengan laki-laki lain. Disuruh pula lagi nunggu dua tahun. Mau siapa nangis dia terisak-isak. Sampai pada satu titik Layla pun menyerah pada kehidupan wak. Tidak lama kemudian ketika Layla balik lagi ke rumah bapaknya. Dia dikabarkan jatuh sakit dan tidak memikirkan kesehatannya. Dia hanya memikirkan Macnun terus setiap saat wak. Beberapa bait syair yang sempat dituliskan oleh Layla itu berbunyi seperti ini. Wahai ibu bila mana aku mati kenakan aku baju pengantin yang paling bagus. Alis dan bulu mataku ambillah dari debu yang melekat di kaki kekasihku. Jangan usapkan ketubuhku minyak wangi kasturi atau minyak wangi apapun. Usapkanlah dengan air mata kayas kekasihku. Wahai ibuku katakan kepada pengembara yang selalu diliputi kesengsaraan itu semua sudah selesai. Layla sahabatnya dalam kesedihan itu sekarang sudah tiada. Ia telah bebas dari belenggu duniawi. Hatinya hanya diberikan kepadamu dan dia mati untukmu. Sedih pula ya. Dan tidak lama setelah menulis syairnya itu pun maut menjemput Layla. Dan di saat Layla seperti ingin menghempuskan nafas terakhirnya nih wak ya dia tetap bergumam. Macnun. 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 Itu apa? Meninggal Layla. Dan kabar kematian Layla ini pun langsung tersebar ke seluruh penjuru negeri. Sampai akhirnya terdengar ke telinga Macnun. Macnun dengar itu seketika langsung pingsan padang pasir. Pastilah wak. Dan ketika dia kembali tersadar Macnun langsung berlari menuju desanya si Layla. Dan berkunjung ke makam Layla. Dan ketika dia sudah tidak sanggup lagi berlari dan berjalan wak. Macnun menyeret tubuhnya untuk sampai ke makamnya Layla. Nyeret. Sudah sampai di makam Layla. Dia langsung meletakkan tubuhnya di atas makamnya Layla. Dan di saat itulah dia habiskan waktunya dengan menyesal dan menangisi Layla. Syair terakhiran ditulis Macnun untuk Layla pada saat itu adalah. Engkau telah keluar dari kehidupan yang meminggungkan ini. Dunia adalah rangkaian pengkhianatan dan perselesihan yang tidak pernah berakhir. Di sana kita akan segera bertemu dalam kebahagiaan abadi. Cinta kita akan bercampur dengan cahaya keabadian. Ya Allah dengarlah hambamu dalam tatapan cinta. Atas namamu rengkuhlah dia dalam pelukannya. Tunjukkanlah kebesaranmu pada diriku ini. Pertemukanlah segera aku padanya. Itu syair terakhirnya Macnun. Dan betul beberapa hari kemudian Macnun pun meninggal. Dan jasadnya pada saat itu tergeletak tepat di pinggir makamnya Layla. Waktu itu kerabannya Layla datang untuk berziarah ke makam Layla. Mereka mengetahui bahwa sosok yang terbaring itu adalah Kayes. Pria yang dulu sangat dicintai oleh Layla. Dan setelah itu Kayes si Macnun ini pun dikubur di samping makam Layla. Sebelum aku tutup video ini aku mau tambahin sedikit informasi. Jadi memang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa cerita cinta dari Layla Macnun ini dapat diinterpretasikan sebagai... Dapat diinterpretasikan sebagai cinta manusia kepada Tuhan Wak. Maksudnya tuh apa yang sudah dilakukan oleh Macnun kepada Layla seharusnya dapat juga dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan. Misalnya contoh nih Wak ya yang pertama. Di saat Macnun ini terus-menerus memanggil nama Layla. Di saat dia baru dipisahkan itu lho Wak. Nah Macnun bisa gitu kan karena dia ini udah cinta mati aja sama Layla kan. Nah begitu juga dengan seorang hamba yang memang cinta mati sama Allah. Orang tersebut akan secara otomatis memanggil nama Allah. Maka dari itulah salah satu pesan yang dapat diambil dari sini adalah latihlah atau latihanlah untuk jatuh cinta kepada Allah juga Wak. Agar jiwa kita ini paham akan kedamaian yang didapat di saat kita mengingat Allah SWT ya. Nah terus yang kedua pada saat si Macnun ini mencium rumahnya Layla. Nah jadi katanya Wak kalau kita ini memang jatuh cinta maka semua yang berhubungan dengan orang yang kita cintai itu pasti kita cintai juga. Kita juga hormati, kita hargai juga. Nah dalam ceritanya Macnun tembok rumahnya Layla ini adalah tanda adanya Layla. Makanya si Macnun ini pun sampai mencintai rumah Layla juga. Nah sama halnya di saat kita ini cinta sama Allah SWT pasti kita ini juga memuliakan dan juga menghargai semua yang berhubungan dengan Allah ya kan. Entah itu manusia, apakah itu binatang, tumbuhan, alam semesta. Nah konsekuensi dari mencintai Allah SWT pasti juga mencintai semuanya, mencintai ciptaannya. Karena dalam semuanya itu ada tanda-tanda kehadiran Allah SWT. Jadinya kita ini akan menjadi orang yang lebih lembut lagi dalam menjalani kehidupan Wak. Terus yang ketiga di versi lain cerita Layla Macnun ini ada cerita kayak gini memang gak aku ceritain di atas. Aku ceritain aja sekarang ya. Jadi pernah pada suatu ketika Macnun ini kayak ngeliat anjing peliharaannya Layla. Berjalan lewat di depannya. Nah waktu itu Macnun langsung lah ngikutin anjing itu kan. Dan berharap dia ini bisa bertemu dengan Layla. Di tengah perjalanan Wak Macnun melewati ada sekelompok orang yang lagi sholat. Lagi sholat berjamaah gitu kan. Tapi waktu itu Macnun gak nengok mereka karena saking konsentrasi itu ngejar anjingnya Layla. Setelah Macnun balik, sekelompok orang yang lagi sholat berjamaah tadi itu pun bertanya sama Macnun. Wahai Kayas, tadi kau lewatin kami waktu kami lagi sholat ya? Kenapa kau gak ikut sholat sama kami? Nah waktu itu Macnun langsung bilang, demi Allah aku gak nengok kalian. Sama sekali aku gak nengok kalian. Nih ya denger aku, bila kalian betul-betul cinta pada Allah sebagaimana diriku cinta pada Layla. Pasti kalian tidak akan melihat aku waktu kalian lagi sholat. Padahal kalian sedang berbicara dengan Allah loh. Tapi kenapa kalian masih bisa juga ngeliatin aku? Aku aja yang lagi ngikutin anjingnya Layla tuh gak nengok kalian. Nah ini Wak sebenarnya kayak sindiran luar biasa dari Macnun Wak. Jadi maksudnya, cuma karena anjing aja nih si Macnun ini sampai tidak memperhatikan sekelilingnya. Sementara orang-orang yang lagi sholat, yang sedang menghadap sama Allah SWT, masih bisa memperhatikan orang lain. Ini kayak bagus jadi pengingat gitu loh Wak. Awas sholat kadang teringat yang lain-lain, gak fokus gitu kan, gak khusuk gitu kan. Jadi itu kayak ibaratan aja lah gitu kisahnya Macnun sama Layla itu. Semoga setelah ini kita makin khusuk lagi sholat deh Wak ya. Oke Wak jadi itu tadi kisah cinta Layla dan Macnun. Mungkin dari kalian juga ada yang mikir ini berarti kayak mirip-mirip ceritanya Romeo dan Juliet nih Wak ya. Jadi memang menurut yang aku baca nih Wak ya, kisah Layla Macnun ini menjadi salah satu inspirasi dari cerita Romeo dan Juliet. Karena memang umur dari ceritanya Layla Macnun lebih tua lagi daripada Romeo dan Juliet Wak. Tapi cuma beberapa aja sih yang ngomong kayak gitu, entah betul entah tidak. Tapi ya kalau misalnya ditanya mirip apa enggak ya 11-12 lah. Kalau menurut aku pribadi nih Wak ya, romantisan cerita mereka dibanding Romeo dan Juliet. Menurut kalian gimana? Dan kalau misalnya kalian ada informasi tambahan seputar kisah cinta Layla dan Macnun yang masih banyak lagi sih. Pasti kalian tambahin aja di bawah Wak, biar wawah-wawah yang lain juga tau. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk keduanya dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama untuk informasi menarik dan menegangkan. Dari channel aku. See you next video Wak. Bye.